Jenderal Abdul Haris Nasution adalah satu-satunya jenderal yang lolos dari target penculikan pasukan Cakra Birawa dalam peristiwa G30S PKI. A.H. Nasution lolos dari serbuan pasukan Cakra Birawa yang menyerbu rumahnya di Jalan Tegu Umar No. 40, Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 1965 dini hari. Nasution merupakan target utama dalam operasi penculikan pada malam tersebut. Pemicu Nasution menjadi target utama yakni karena sikap dan pandangannya terhadap Partai Komunis Indonesia. Di sisi lain, pengaruh Nasution dalam tubuh TNI juga disinyalir masih besar sebagai jenderal senior di sana. Tokoh yang bertugas memimpin pasukan penangkapan Nasution adalah Lieutenant Dul Arief dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil. Oleh karena itu, jumlah pasukan yang digerahkan untuk menjemputnya pun lebih banyak. Hampir 2 peleton yang menumpang 3 truk dan 2 mobil web. Pukul 4 pagi, mereka berusaha masuk ke kediaman rumah Nasution secara diam-diam. Sekitar 15 tentara dikirim masuk ke dalam rumah. Mereka mengira Nasution pasti sudah terlelam. Namun ternyata ia masih terjaga bersama istrinya. Nasution sendiri tidak mendengar ada suara apapun. Sementara istrinya mengatakan bahwa ia mendengar ada suara pintu yang dibuka paksa. Yohana Sunari, istri Nasution kemudian beranjak dari tempat tidurnya dan mengintip dari balik pintu kamar yang ia buka. Yohana terkejut ternyata rumahnya telah dibobol oleh pasukan Cakrabirawa. Ia lantas memberitahu bahwa pasukan yang akan membunuh suaminya telah datang. Nasution kala itu lantas mengajak Yohana dan sang putri adik Irma Nasution untuk kabur dari pintu belakang kamarnya. Namun ketika hendak menyusuri koridor pintu samping rumahnya, Nasution dan anak istrinya dihujani tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Mendengar suara letusan tembakan beberapa kali, ibunda dari Nasution juga terbangun dari tidurnya. Kamarnya persis berada di sebelah kamar Nasution. Ibu dan adik Nasution, Mardia, langsung berlari ke kamar tidur Nasution. Di dalam kamar tersebut, Yohana kemudian menitipkan putrinya yakni adik Irma Nasution kepada adik iparnya, Mardina. Namun karena panik, Mardina malah membawa keluar adik Irma lewat pintu yang seharusnya tak dibuka. Pasukan Cakrabirawa langsung menghujani tembakan kepada Mardia dan adik Irma. Kondisi malam berdarah itu semakin meregangkan karena Nasution disudutkan dengan dua pilihan sulit. Nasution didesak Johana untuk pergi menyelamatkan diri, namun di sisi lain putrinya sedang terluka karena ditembak. Sang jenderal pun kemudian memanjat tembok pagar kedutaan besar Irak yang bersebelahan dengan rumahnya. Sementara ketika Nasution menyelamatkan diri, letup Yere Tendian terbangun dari tidurnya di pavilion sebelah rumah Nasution. Ia kemudian masuk ke rumah Nasution dengan membawa senjata. Pasukan penjemput kemudian bertanya siapa dia. Tendian kemudian menjawab, ia adalah Ajudan Nasution. Namun sebagian besar pasukan salah mendengar dan mengiranya sebagai Nasution. Tendian diikat kemudian dibawa ke truk. Tak lama bunyi perlu terdengar. Isyarat misi penculikan jenderal berhasil dilakukan. Nasution yang lari ke kedubes Irak bersembunyi di tong tatakan air sampai pagi hingga akhirnya keluar ketika kondisi sudah aman. Kala itu Johanna menyuruh Kolonel Hidayat, komandan paspang pres untuk menjemput suaminya di kedubes Irak. Kolonel Hidayat membawa dan menyembunyikan Nasution di bagasi mobil sampai ke markas Kostra. Dalam malam berdarah G30 SPKI, tidak seperti jenderal yang lain, AHA Nasution menjadi satu-satunya orang yang selamat dari target pemburuhan. Namun malam itu ajudannya, Pierre Tendian diculik dan buah hatinya turut tewas dengan luka tembak di punggungnya. Kini rumah yang menjadi saksi sejarah peristiwa berdarah itu telah dijadikan sebagai museum jenderal besar AHA Nasution. Museum itu berisi diorama peristiwa pada malam mencekam tersebut. Di samping rumah Nasution juga masih ada pakar tembok yang dipanjat sang jenderal untuk menyelamatkan diri dari pasukan Cakra Birawa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!